Di penghujun tahun 2019, dunia mendadak dikembarkan dengan wabah penyakit misterius yang muncul pertama kali di Tiongkok, China. Penyakit yang menyebar dengan cepat dan tiba-tiba ini menyebabkan banyak korban jiwa. Tak hanya antar wilayah, penyakit ini ternyata mampu menyebar antar negara hingga lintas benua. Taukah sobat-sobat timah tentang virus corona ini? Menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, novel coronavirus atau disebut COVID-19 ini masih satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan MERS. COVID-19 memiliki arti COVID-19 pertama kali wabah ini dilaporkan pada WHO 31 Desember 2019. Virus corona ini berasal dari hewan yang menular ke manusia lalu antar sesama manusia. Dularan virus ini diduga melalui tetesan pernafasan yang dihasilkan oleh orang yang terinfeksi seperti saat bersin atau batuk yang mirip dengan penyebaran flu biasa. Virus ini juga bisa menular melalui gagang pintu, pegangan tangga, ataupun sentuhan fisik yang beresiko dari korban virus corona. Gejala klinis umum yang muncul ketika seseorang terpapar virus corona biasanya seperti demam, batuk pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih dan lesu. Namun, sobat timasi kalian tak perlu panik, karena virus corona ini masih bisa dicegah dengan cara-cara sebagai berikut. Sering cuci tangan, gunakan masker bila batuk atau pilek, konsumsi gisi seimbang dan berbanyak makan sayur dan buah, hati-hati saat kontak dengan hewan, rajin berolahraga dan cukup istirahat, jangan konsumsi daging yang tidak dimasak, dan bila batuk, pilek dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan. Terima kasih telah menonton!